Libur tahun baru kawasan wisata edukasi di Garut jadi alternatif untuk dikunjungi. Di lokasi ini, selain bisa melihat ragam replika dinosaurus di alam terbuka, pengunjung juga bisa menikmati dan berkeliling wahana menaiki dinodokal. Selamat datang di kawasan wisata edukasi Purbakala di Tarogongkaler, Kabupaten Garut. Lokasi wisata di kaki Gunung Guntur ini bisa jadi alternatif untuk mengisi libur tahun baru bersama keluarga. Pengunjung bisa melihat langsung berbagai replika dinosaurus di alam terbuka. Masuk wahana, pengunjung langsung disambut dinosaurus. Tak hanya satu jenis, berbagai replika dinosaurus dihadirkan, mulai milioniasaurus, t-rex, allosaurus, hingga brachiosaurus kit. Mayoritas replika dinosaurus ini bisa bergerak pada bagian rahang serta mengeluarkan suara. Pengunjung juga bisa merasakan sensasi keliling gunakan dinodokar. Mereka seolah ditarik dinosaurus saat melintasi jalanan di seputar wahana ini. Kawasan wisata ini menyajikan konsep edukasi terutama bagi anak-anak agar mengenal hewan purba. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah mulai Tasik, Bandung, Bogor, Bekasi, hingga Jakarta. Peningkatannya alhamdulillah lumayan, mungkin dua kali lipat dari hari biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai sih keinginannya untuk lebih dari itu. Kalau melihat pengunjung sih, kita banyaknya dari Jakarta, Bogor, Bekasi. Dan paling kalau dari luar situ sih Tasik ya, yang paling dekat itu dari Tasik Malan. Memasuki libur awal tahun, jumlah pengunjung meningkat dua kali lipat dibanding hari libur biasa. Biasanya hanya 500 orang, kini mencapai 1.000 pengunjung setiap harinya. Harga tiket yang ditawarkan untuk dapat masuk ke tempat ini sebesar Rp65.000 per orang saat hari libur dan Rp50.000 per orang di hari biasa. Deden Rahadian, Garut.